Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bidan, penulis, praktisi, dan fasilitator Gentleman Knowledge is power dan dengan berbagi ilmu pada Anda Saya berharap Anda tidak lagi cemas dan bingung Namun Anda semakin berdaya Dan pada akhirnya mampu mengalami pengalaman yang positif Selama masa kehamilan, persalinan, menyusui, hingga masa parenting Berbagai buku bestseller bahkan mega bestseller sudah saya tulis Dapatkan di toko buku terdekat atau di bidankitashop.com Berbagai panduan dan fasilitas digital bahkan kelas-kelas baik kelas online maupun offline Juga saya buat untuk Anda dan untuk memudahkan Anda belajar Serta memberdayakan diri dimanapun dan kapanpun Anda berada Silahkan kunjungi website bidankita.com Sosial media bidankita dan jangan lupa youtubenya juga ya Silahkan like, subscribe, komen, dan juga share Lalu apa yang terjadi di minggu ini? Di minggu ke-9 janin Anda saat ini sudah mulai terbentuk ruas-ruas jari tangannya Giginya pun sudah mulai bertunas, lucu kan? Katup jantung mulai terbentuk dan bahkan bunyi jantung biasanya sudah bisa terdeteksi melalui dopler Plasenta mulai berkembang di minggu ini dan usia ini janinmu sebenarnya sudah mulai bergerak-gerak Namun karena ukurannya masih sangat kecil Mungkin Anda belum merasakan gerakan janinmu ini Sampai nanti usia 18-20 minggu Nah, seberapa besar bayimu sekarang? Kira-kira sebesar buah anggur Bentuknya sepersis kayak anggur begitu lah gitu kan Ukurannya sekitar 2,3 cm dan beratnya sekitar 2 gram Lalu, apa yang terjadi pada ibunya? Oke, mari sejenak kita lupakan tentang detak jantung janin Kita beralih ke apa yang terjadi pada ibu Dan kita akan bicara tentang heartburn Heartburn biasanya terjadi pada awal kehamilan dan kadang terjadi kembali di akhir kehamilan Semua sebenarnya karena pengaruh si hormon kehamilan yang membuat sistem pencernaan kita menjadi melambat Sebenarnya ini penting sih untuk tubuh janinmu karena proses ini membantu meningkatkan absorpsi atau penyerapan nutrisi yang penting untuk tumbuh dan kembang janin Namun, ini membuat katup pada lambung dan saluran esofagus tidak bisa menutup dengan sempurna Dan ini menyebabkan asam lambung Anda kadang naik di dada dan bahkan di tenggorokan yang inilah menyebabkan rasa panas terbakar Nah, tapi Anda tidak perlu khawatir karena saya sudah menuliskan tentang artikel tentang heartburn ini di website bidankita.com Dan tentang apa yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi heartburn ini Silahkan kunjungi link yang sudah saya kasih di kolom komentar Dan dibaca ya, siapa tahu membantu Selain heartburn, beberapa keluhan yang mungkin dirasakan ibu antara lain perut kembung, emah, lalu keengganan untuk makan masih belum pulih nih selera makannya Mual di pagi hari yang masih makin parah dan bahkan juga konstipasi alo atau sembelit Apa yang bisa dilakukan ibu untuk membantu meringankan keluhan dan membantu Anda menikmati masa-masa awal kehamilan? Pada minggu 9 ini, cobalah untuk melakukan periksa ANC terpadu di puskesmas Buat apa sih? Di puskesmas, Anda akan diperiksa secara menyeluruh Mulai dari kehamilanmu, status gisimu, kondisi gigimu, dan juga beberapa pemeriksaan penunjang alias pemeriksaan laboratorium yang sangat lengkap Mulai dari darah lengkap, tentang HIV-AIDS, HBS-AG, Sivilis, yang mana semuanya kalau Anda lakukan secara mandiri cukup mahal Jadi gunakan fasilitas puskesmas Kalau seandainya Anda belum sempat melakukan ANC terpadu di minggu ini Minimal buatlah appointment untuk periksa ke dokter gigi Karena ini sangat penting Jangan sampai pada saat Anda hamil ternyata gigi Anda sakit atau berlubang lalu kumat Pasti gak enak banget Selain itu mulailah cek ingredient dari produk kecantikan Anda Cek apakah produk kecantikan yang Anda gunakan mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk tumbuh kembang janinmu Seperti steroid, kafein, salisilid asid, tretinoin, retinol, atau mungkin paraben, atau mungkin hidrokinol Nah mulailah melakukan latihan nafas juga di minggu ini Terutama sitali dan sitkari untuk membantu mengurangi heartburn dan morning sickness yang mungkin Anda rasakan Mulailah juga melakukan meditasi supaya Anda terhubung dengan si janin kecilmu Oh iya video tutorial tentang teknik nafas dan juga panduan meditasi sudah saya sediakan juga di platform e-learningnya bidan kita Bahkan Anda juga bisa mengikuti kelas online maupun kelas offline di bidan kita Untuk makin paham, mengerti, dan memahami masalah-masalah tentang kehamilan dan solusinya Dan juga untuk mengerti dan memahami apa saja persiapan untuk gentle birth yang bisa Anda lakukan Terutama di minggu ini kelas nafas penting banget nih untuk Anda So, afirmasi yang akan saya berikan untuk Anda di minggu ini adalah Anda sehat dan Anda mampu belajar tentang nafas Terima kasih sudah menonton video ini di bidan kita dan semoga bermanfaat Pastikan Anda klik tombol subscribe, like, komen, serta klik tombol notifikasi Supaya Anda tidak ketinggalan informasi tentang perkembangan bayimu di minggu selanjutnya Thank you Terima kasih sudah menonton!